Hai semua, aku mau buat camilan yang enak dan murah meriah dan juga merupakan makanan wajibnya orang Indonesia yaitu tahu, ini aku buat tahu kentaki Pertama-tama kita siapkan dulu tahunya, aku pakai tahu yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini Dan kita tiriskan dulu tahunya agar mengurangi kadar air dalam tahunya Ini kelihatan di bawahnya ini air tahunya ya Nah kita diamkan dulu sebentar sampai airnya benar-benar hilang Aku lap juga pakai tisu, boleh juga pakai kain lap bersih Ini aku pakai tisu saja biar lebih cepat dan praktis Jadi kita usahakan kadar air di tahunya itu seminim mungkin agar teksturnya nanti bagus Setelah air tahunya kita tiriskan, lanjut kita akan masukkan ke dalam tupperware atau kotak apa saja yang penting wadah yang bisa ditutup Setelah ini kita akan masukkan ke freezer, jadi kita bekukan dulu nih baru kita olah untuk proses selanjutnya Setelah ditata rapi di dalam wadah, sekarang kita tinggal simpan di dalam freezer selama 6-7 jam atau semalaman Nah ini dia sudah aku simpan di freezer selama semalaman dan sekarang kita buka Ini tahunya ini membeku seperti ini Nah kita diamkan sampai tahunya tidak membeku lagi atau air tahunya sudah meleleh Air tahunya sudah mencair, sekarang kita tiriskan lagi untuk mengurangi kadar air dalam tahunya Tujuan tahu dimasukkan ke dalam freezer itu adalah untuk mendapatkan tekstur tahu yang kenyal menyerupai daging Kita lap lagi tahunya agar kadar airnya benar-benar berkurang, jadi hanya sedikit saja kandungan air dalam tahunya Lanjut kita akan buat bumbunya, ini ada garam, kaldu jamur, merica dan penyedap rasa jamur Tambahkan juga kecap asin Dan ini aku pakai saus tiram vegetarian Lalu kita aduk sampai tercampur rata Setelah bumbu tercampur rata kita masukkan tahunya Boleh dipotong-potong seperti ini atau utuh juga boleh Sebagian aku potong, sebagian aku buat utuh Kita aduk tahunya sampai tercampur rata dengan bumbunya Ini tekstur tahunya itu elastis, jadi tidak mudah hancur meskipun kita aduk-aduk seperti ini Setelah bumbu tercampur rata, masukkan 2 sendok makan tepung maizena Dijampurkan sedikit-sedikit saja dulu, tidak usah semuanya sekalian Dan juga 2 sendok makan tepung beras Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Tambahkan tepung terigu secukupnya Perbandingan antara tepung terigu, tepung beras, dan tepung maizena Adalah 3 banding 1 banding 1 Jadi 3 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung maizena Dan 1 sendok makan tepung beras Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata Sudah tercampur rata, kita diamkan dulu sebentar, baru kita goreng Jangan lupa panaskan minyaknya dulu sampai benar-benar panas ya Baru dimasukkan tahunya satu per satu Goreng tahunya sampai kuning keemasan Dan jangan lupa diaduk atau dibolak-balik Agar pematangnya merata Ini dia, tahu goreng kentaki Bagian luarnya itu renyah Kulit ini kayak ayam kentaki gitu ya Renyah dan garing Sedangkan tekstur tahunya di bagian dalamnya itu Kenyal menyerupai daging ayam Selamat mencoba Terima kasih telah menonton